Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara, Parlindungan Purba SHMM, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Dari pada Rabu 10 April 2019. Kunjungan kerja beliau disambut dengan baik pemerintah Kabupaten Dari oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dari, Sebastianus Tinambunan SHMPD, bersama dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Edi Banuria, Pimpinan OPD, Camat dan Kepala Desa Sekabupaten Dari. Anggota DPD RI tersebut mengunjungi Kabupaten Dari bersama dengan Direktur Halti Kultura Kementerian Pertanian RI dan Perwakilan PLN atau Persero Cabang Sidi Kalang. Ditemui dalam kesempatan tersebut, anggota DPD RI tersebut mengatakan, kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka untuk bertemu dengan jajaran pemerintah Kabupaten Dari, sekaligus untuk menyerap aspirasi di mana dalam pertemuan tersebut banyak hal yang muncul terkait dengan pertanian. Banyak hal yang berkaitan dengan pembangunan di Dari yang kami serap aspirasinya dan akan segera saya laksanakan. Pembangunan di maksud beliau dicontohkan seperti pembangunan di bidang infrastruktur jalan dari Sidi Kalang, Mudijudolok, Sanggul yang perlu dievaluasi kembali pembangunannya. Beliau berharap pembangunan di Kabupaten Dari akan berjalan lebih baik lagi dan beliau menekankan kepada Kementerian Pertanian agar menjadikan Kabupaten Dari sebagai sentra program di bidang kopi karena Kabupaten Dari terkenal dengan daerah penghasil kopi yang sudah terkenal ke seluruh daerah di Indonesia. Perjalanan saya ke daerah ini adalah guna melihat situasi perkembangan dan mengusulkan kepada pemerintah pusat atas usul-usul program yang sudah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Dari dan yang belum diusulkan sehingga usul tersebut sinkron. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di sini yang kami serap dan akan segera saya laksanakan. Contohnya adalah pembangunan dari Sidi Kalang ke Dolok Sanggul misalnya. Ini ternyata perlu dievaluasi kembali dan setiap ini saya akan meninjau ke Tanah Pinem. Ada di sana tanah yang jalan yang longsor. Jadi perjalanan saya ini adalah untuk melihat situasi perkembangan dan mengusulkan kepada pemerintah pusat atas usul-usul yang sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Dari dan yang belum juga sehingga sinkron. Kami berharap bahwa pembangunan di daerah ini akan lebih baik lagi dan saya mengatakan kepada Kementerian Pertanian supaya daerah ini dijadikan sentra program. Orang sudah tahu bahwa daerah ini adalah penghasil kopi tapi programnya itu harus betul-betul menonjol. Jadi kalau orang bicara daerah ini bicara kopi. Nah ini kan sudah ada tapi belum terpadu lagi. Tentu perlu peranan daripada pemerintah dunia usaha dan para petani sendiri mengembangkan daerah yang kita cintai. Usai melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah Kabupaten Dari, beliau bersama rombongan kembali melakukan kunjungan ke Kecamatan Tanah Pinem untuk meninjau tanah yang longsor serta melakukan sidang harga gas LPG 3 kg ke salah satu agen gas di Siti Kalang. Dinas Komunikasi dan Informatika melaporkan. Terima kasih telah menonton!